Jadi beberapa hari yang lalu gue itu sempat posting di Instagram gue postingan berikut Singkatnya di postingan ini gue itu minta rekomendasi helm terbaru untuk gue beli di tahun 2024 ke kalian semua Dan ini dia respon dari teman-teman semua Makasih banyak loh udah ngasih rekomendasinya Tapi ada satu respon yang gue gak nyangka banget gue dapet respon dari salah satu pabrikan helm yang gue suka banget Yaitu adalah show Indonesia Tanpa banyak basa-basi gue langsung aja DM ke adminnya dan ini dia jawabannya Sejauh ini ini yang paling jauh sih dan sejauh ini ini yang paling random juga Dan ini dia hasilnya Halo semuanya, kembali lagi di channel Jody MotoVlog HD bersama dengan gue Jody Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja nih Yes, kali ini vlognya agak berbeda Jadi kali ini gue ada di luar guys Ini tempatnya gue ada di Jakarta Pusat gitu Gue lupa lah intinya daerah sini Di video kali ini gue itu sebenarnya dapet kesempatan Untuk dateng ke markas besarnya Alpinstar, Shoei, terus ada Nolan dan teman-temannya nih Jadi ya gue sih dari situ gue gak nolak Dan ya tanpa banyak basa-basi langsung aja kita datengin Kita masukin kantornya karena orangnya udah disitu Jadi yuk kita datengin Ini gede banget gedungnya Jadi ada apa aja di dalam Tonton aja videonya sampai habis Jangan lupa di-like juga videonya Buat teman-teman yang lagi cari motor, part modifikasi motor Atau aparen motor second tapi berkualitas Langsung aja cek akun Jody Motoshop Solusi one-stop shopping online terpercaya Dijamin original dan pastinya harga juga bersaing Jadi tunggu apa lagi? Cek Jody Motoshop sekarang juga Happy shopping! Nah ini dia orangnya nih Hei, apa kabar mas? Halo Gila, ini dengan mas? Welcome, welcome, Alvian Mas Alvian, ini mas? Doni Mas Doni, gak ada yang ini kita basa-basi doang Eh by the way gue naik motor guys Dan ini agak grimis tuh Diana disitu tuh Buat menunjukkan ke kalian gue motoran anjir di sini Yaudah, yuk kita masuk guys Ini lu kayaknya influencer pertama diri Influencer pertama gue ya? Aduh, influencer gak tuh si paling influencer? Lu, 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 lu Apa itu? Jadi kita biasa kalau ngundang tamu Mas Jod Kita selalu kasih welcome lah Welcome tuh, buat teman-teman yang kita undang ke sini Bahwa ini lu diundang official nih Jadi ini kantornya depannya seperti ini ya. Ini berarti kayak ketemu-tamu di sini. Betul main lobby kita main lobby main lobby. Berarti nanti kita kesitu. Nah kita naik, kita kantor kita yang untuk aparel motor, ada di lantai dua. Oh lantai dua. Naik apa kita lift tangga? Terus ya mau naik tangga naik lift kayaknya enak akan naik tangga dikit deh. Ya udah boleh naik tangga kita. Ini gila diajak jalan-jalan guys. Iya gapang lagi kan? Iya juga. Wow. Ya kayak kantor sih. Kantor kita sih mas jalan-jalan. Ada apa aja di sini berarti? Di sini tuh kita ngebawahin si Nolan, Shoei, Alvinstar, Kardo, Komunek, SMK, Start. Kebetulan ada bosnya nih, kita ngobrol. Wuih. Apa kabar. Apa kabar Bapak. Ini nih yang punya kantor nih. Eh bukan. Oh bukan ya? Oh bukan. Kantor rame-rame. Kantor rame-rame ya Pak ya. Ini welcome nih di kantor kita. Iya loh ini pertama kali ya berarti ya. Ada yang undang youtuber langsung main. Dalam markasnya ada Alvinstar, ada Nolan, ada Shoei. Ada Komini. Wah Pak terima kasih banyak loh. Banyak banget nih. Kita senang influencer pertama nih mampir ke markas besar. Wah sering-sering ya. Oh iya sering dong. Sering-sering ya. Kita mau kemana nih enaknya. Boleh, boleh. Jangan kita lihat ke dalam. Ayo. Wah. Dia aja ke dalam. Nah welcome to our Mabes. Wah iya. Jadi kita kemana dulu nih Pak? Kita. Kita kesini aja ya. Mungkin kita nggak kemana-mana. Jadi kita lihat aja situasi dan kondisi. Tim kita lagi kerja semuanya. Enggak tapi ini emang boleh saya nge-vlog begini. Oh boleh dong. Buat vlogger terkenal begini boleh aja ya. Aduh amin ya Allah. Amin amin. Sudah ada izin dong? Udah sih kan dari Bapak. Iya oke. Kalau nggak dari Bapak saya nggak akan datang. Iya. Iya kan. Ini kalau di sana lihat. Di sana ada managernya Shoei. Oh di situ. Kalau di sini. Tim sales sama marketing. Oh. Tim sales sama marketing. Dan di belah sana bagian import dan accounting. Bagaian sana ya Pak? Iya. Nah itu bahwa saya tuh. Nah. Ini senior kita. Waduh. Pak. Waduh. Keren banget. Terima kasih ini udah diundang-undang nih. Oke. Keren. 001 dari 800. Kok bisa punya 001 nya Pak? Yang 001 nya kita yang dapat di Indonesia. Wah. Jadi ada 800 di dunia. Ini 001 nya sama kita. Kita ada 001. Ada 033. Yang itu? Ya 033 kan nomornya Melandry. Ini 001. Kita punya 001 sama 033. 033 sama 099. 099 dan 088 kita punya. Oke. Jadi angka keramat semua. Itu emang pesan gitu apa random Pak? Atau request? Indonesia kan baby nya nolan. Oke. Jadi kita yang paling banget. Oke. Oh jadi karena itu ya. Oke. Nolak nggak nolak kali. Mau diapain mereka ya kan? Kita pegang semua mood brand yang leader semua. Hmm. Yang leader. Ada komini juga ya Pak kabar? Ada komini. Kardo. Kardo juga. Kardo. Ini nomor satu di dunia. Wuh. Dia setahun kurang lebih 12 juta helm. Sejauh ini gimana? Progresnya SMK? So far oke ya. Kita lagi masuk yang fast moving atau hot item itu namanya Stellar. Stellar. Iya. Stellar. Itu full face entry level. Wuh. Entry level dia ada micro lock atau micro chip. Emang buat daily sih ya? Helm buat daily gitu. Ya. Tapi dia ada yang ada di diringnya. Ada yang double diring. Oh ya berarti menyesuaikan harga. Ya betul. Berarti kesahirannya begini aja Pak. Ya gini aja. Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Ke kantor. Kadang-kadang kita juga ke lapangan. Lapangannya dimana? Lapangan ya ke kita punya reseller. Oh kayak visit gitu. Visit atau ketemu-temu vlogger kayak anda. Aduh. Tapi seru loh ini benar-benar eksponensi yang baru sih. Iya. Belum ada kayak ini ya? Belum baru kali ini pertama. Setelah. Ini bapak pertama berarti yang undang begini? Iya. Vlogger pertama nih kemari. Iya. Jadi support terus nih si vlogger. Amin amin amin. Ya kalau kita memang kan emang bermainnya di dunia motor Pak. Jadi ya bisa mungkin mendalami juga. Apa yang kita pakai, jaket, helm. Iya. Gitu-gitu. Tapi Pak Avan sendiri motoran nggak sih? Saya motoran udah nggak. Udah nggak? Udah jarang? Udah. Kalau di Indo udah nggak ya. Kalau paling nggak. Kalau di luar motorannya nih. Diajak sama prinsipal kita motorannya di luar. Wah boleh ikut kali Pak? Nah boleh boleh aja ya. Hah? Boleh boleh aja. Beneran. Tapi enak disana malah. Iya loh. Gunung-gunung gitu. Soalnya terakhir aku touring Eropa loh. Wah puas sih. Iya. Kan enak kan disana. Masih kebaik. Iya. Di Swiss tuh enak Pak? Iya. Di gunung ya. Gunung udaranya enak gitu. Diajak kan nih Pak? Boleh. Oh bener ya? Iya. Tungguin guys. Terus ini Pak. Selain ini kan lantai dua ya. Iya. Ini kan gedung lumayan tinggi juga nih. Iya. Itu ada apa aja sih Pak? Di gedung ini sendiri? Kita kan sumber bekas grup. Lantai dua ini khusus. Apparel. Road Apparel. Business. Kalau di lantai tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sampai. Iya lapan lantai ya. Sembilan itu. Lebih ke pastry. Cake, segala macem. Kalau lantai delapan itu. Car audio system. Oh ada mobil juga berarti? Car audio. Car audio. Car audio. Ya maksudnya aksesoris buat mobil gitu. Betul, betul. Terus dari lantai tujuh, lima, sampai kelima itu ke multimedia. Jadi lebih ke audio home. Berarti satu gedung ini ya. Iya. Satu ini kan. Satu. Satu kesatuan aja. Satuan. Jadi banyak ya sebenarnya. Gak cuma buat motor doang gitu ya ternyata. Kalau di grup ini enggak. Yang motor hanya di prakasa grup ini di lantai dua. Oke. Tapi Pak Pak sendiri sukanya mobil atau motor? Suka motor dong. Motor? Iya. Makanya ngambil di sini? Iya. Oke. Mantep banget. Ini udah berapa lama berarti Pak? Kantor ini berdiri? Kalau di sini dari 2015. Wow lama juga. Eh 2015 itu saya start vlogging juga tuh. Iya makanya kan saya pantau-pantau juga. Beneran seumuran serius 2015. Cuman kalau saya pegang Nolan itu dari 2010 kok. Oh 2010 ya wajar. Saya main di bisnis ini dari 2010. Kalau di sini 2015. 2015? Hmm. Sama loh. Kalau mau lihat coba sini ya. Boleh boleh. Kebetulan kita ada beberapa barang di sini ya. Wah ini yang emang saya tunggu-tunggu nih Pak. Ya ini ada. Nah kita ada Nolan kan. Wuh ada Showe, Glamster, Nolan. Ada Nolan, Alvinstar. Ada Komine, ada SMK. Ini pertama kali saya lihat Pak. Helem-helem. Ini Nolan nih. Terutama ini nih. Iya. Ini kita baru develop marketnya karena barang ini masih baru. Hmm. Ya jadi belum kita sosialisasikan ke lapangan. Tapi Januari ini. Februari nih. Februari ini masuk. Ini tipe racingnya Nolan yang baru. Yang baru kan 804. Jadi 804. Udah bukan X-Lite lagi. Ya. Nolan semuanya. Ini Nolan sekarang udah menjadi satu kesatuan. Jadi nggak ada X-Lite, nggak ada Greg lagi. Pernah pakai X-Lite nggak? Iya pakai X803. Kan kalau dia pasti nggak ada. Buat apa namanya slot intercom kan speaker. Nggak ada. Nah kalau punya saya waktu itu udah tak bikinin. Ya. Emang ada ininya sih. Ya kan tinggal di bor aja tuh kayak gitu. Hanya Nolan yang berteguh kukuh. Bahwa helm racing itu nggak boleh ada slot intercom. Ya bener sih. Buat apa juga. MotoGP mau dengerin lagu. Ya itu. Iya. Tapi cakep sih bentuknya guys. Asli ngeliat langsung lebih manis. Aduh mantap. Nah kalau ini ya motif neighborhood-nya si Choi. Iya. Ini yang limited edition kan? Iya. Betul. Iya. Waduh. Keren banget. Ini ngomongnya tiga ini. Karena barangnya cuma ada. Oh ini ada kardo gitu. Itu juga ada kardo nih. Jangan lupa. Ini juga teknologi baru dari Nolan. Modular bukan? Bukan modular. Flipback. Ya orang mungkin nyebutnya disini modular. Oke. Di modular. Wah keren juga ya. Iya. Jadi ini sampai ke belakangnya. Wah. Kalau modular kan biasanya flipback. Dibuka itu sampai sini aja. Ini bisa sampai ke belakang. Tapi ini nggak bisa dilepas. Bisa aja kalau dilepas. Tapi kan chin guard itu nggak boleh dilepas sebenarnya. Betul. Jadi dilepas dalam arti kata kita service. Kita bersihkan ya bisa aja. Tapi kalau untuk riding tetap harus dipasang. Wah. Ini beratnya ukuran size M 1.700 gram. Wah. Artinya ringan. Ya itu masuk enteng. Iya untuk helm yang kayak gitu. Sekelasnya flipback itu kalau brand lain itu hampir 2.000. Emang di desain helm buat jarak jauh ya Pak ya? Buat touring. Buat touring. Ya ini buat touring. Ini berarti katalog terbaru juga di 2024. Baru ini sekarang nih. Baru. Baru. Ya ini udah pasti baru. Ya. Nah kalau ininya best seller nih. Hmm. Gue masih punya ini. Ini waistbacknya Alpinstar yang best seller. Ini yang V2 kan? Ya. Kanga 2. Soalnya bisa di. Ya ini bisa di expand. Di extend. Di expand. Aku follow soalnya. Lumayan sih kompatemennya banyak disini. Gue pake ini cocok disini. Asik. Taruh airbat. Taruh kunci-kunci. Taruh ya yang kecil. Ya ya ya. Dalamnya lumayan. Cocok juga sih sebenarnya buat touring. Cocok. Motor warna apa sih sekarang? Merah. Merah ya? Betul merah. Oh. Gue yang merah tuh. Kan orangnya tuh sukanya matching Pak. Jadi pengennya sih atasnya merah. Jacketnya merah. Semua merah ya? Iya gitu. Bukan yang banteng ya bukan. Ada pilihan gak sih? Kan ini udah di markasnya langsung. Markas mah banyak warna-warna apa aja ada. Terutama warna merah. Iya. Coba bentar ya. Gue cari ya. Gue liat ya. Serius nih? Serius. Temenin Don. Gimana sih? Karena tadi kan lu cari helm yang senada. Senada. Ada sih sebenarnya beberapa helmnya yang kita punya. Tunggu. Ini meja lu bukan? Iya. Tau aja. Jangan di seat gitu berantakan Mas. Oh ini meja nya Bapak Doni. Mau di unboxing apa? Dibuka aja. Hah? Mau di unboxing apa? Dibuka aja. Wah. Mainlah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini. Tipas banget nih. Kebetulan ada di kantor gua. Ini Shoei X15. Ini. Serius. Ini yang. Buka gak ya? Buka dong. Pani. Saya jauh-jauh kesini loh lumayan. Ih. Ih. Merah-merah Mas. Ini cocok gak merahnya? Cocok. Cocok ya? Ini warna Spiderman banget. Saya suka. Kombinasi lah. Merah-biru. Merah-merahnya. Ini sesem kan? Oh iya. Kenapa? Kepalanya? Kepal lu sesem apa? M. Waw. Lu pas banget sih. Beneran. Jadi? Boleh cobain gak sih? Dia pengen. Kemarin nyari-nyari agak sulit soalnya. Lu boleh bawa pulang. Kenapa suruh gua pulang? Ntar gua pulang. Ada tagihan lagi. Gak, gak, gak. Gak, gak. Gak, gak. Serius. Lu boleh, boleh, boleh. Taki kalau mau. Boleh bawa pulang. Coba dulu ya. Coba dulu. Wih ringan ya. Soalnya kebetulan pake helm yang Shoei yang tipe lama. Apa yang sekarang? Lu pake Shoei juga ya? Shoei juga. Ya, X15 ya. Artinya sudah terupgrade dari seri-seri sebelumnya. Shoei itu kan kalau lu tau kan pabrikan Jepang. Betul. Ya, ini di Ibaraki Plan ya. Hmm. Jadi Shoei itu kalau kita ngomong sales. Di Eropa itu di number one. Oh iya, Mar Marquez sih pake ini. Pindah ke Ducati lagi. Oke. Ya, Ma Marquez kan tahun ini. Makanya emang buat ngetel juga sih. Boleh sebut brand kan nih? Boleh. Oh, Grassini ya. Oh, Grassini. Iya, iya, iya. Itu tunggu aja tuh grafik-grafik terbarunya. Iya, nunggu. Ini salah satu, dia punya grafik juga. Betul, makanya. Dan warnanya sih yang, aduh matching banget sih ini. Tau gak sih, Ma Marquez yang ikut pabrikan baru ini, dia punya logo, punya pattern semuanya itu. Berubah kan? Berubah. Baru banget kan? Akan dirilis di Januari ini. Mungkin tanggal berapa ya? Kalau saya gak salah inget tanggal 20-an tuh, 21 akan dirilis. Oh, yang Thailand itu? Seri Thailand yang warna biru? Nah, itu helmnya. Oh ya, helmnya. Tapi dia punya logo, brand dia itu juga dirubah. Soalnya kan kemarin sempat posting tuh yang di Shoe Indonesia-nya kan? Oh iya. Yang Shoe Thailand. Warna biru ya? Iya. Itu biru ada gold-gold. Itu masuk sini juga berarti? Masuk. Itu bulan Mei masuk. Bisa kali, Pak? Bisa. Apa sih gak bisa? Wah, gila. Tapi Pak, pengen nanya-nanya. Ini kan Shoe, kita belum pernah yang kayak nanya langsung gitu kan dari pihak Shoe-nya. Kelebihan daripada yang helm-helm racing lainnya, yang spesialnya gitu. Kalau spek sih, saya udah gak usah ngomong. Mungkin teman-teman di netizen lebih hebat kali dari kita ya. Kalau Shoe itu udah jelas banyak spek-speknya. Cuman yang saya mau garis bawahi, ini Shoe itu bersertifikat SNI ya? Iya, iya. Maksud sini. Sertifikat SNI itu bukan artinya Shoe ini berbahan dasar lokal atau pabrik lokal. Enggak juga. Mereka tetap memiliki pabrik di Ibaraki Plain sama Iwate ya, di Jepang sana. Terus, dan ini handmade. Hah? Ini handmade. Ini bukan mesin yang bikin. Handmade diukir pake tangan gitu? Ya, semua. Gini ya, ini kan dari fiberglass. Ya, lo tau sendiri kalau orang bikin fiberglass itu kan pake tangan. Betul. Jadi dibentuk sesuai dia punya shell. Oke. Dan itu handmade semuanya. Handmade? Masang EPS-nya pun pake tangan. Serius Pak? Semuanya. Berarti bukan cuma motor doang nih. Baru tau beneran. Ya, dan sebenernya ini banyak ya yang bola menggelindingnya karuan gitu. Bahwa busanya Shoe itu gak merusak, sebenernya gak juga. Iya. Semua helm itu busanya harus kita jaga. Kayak kita jaga anak kita lah. Ya, perawatan harus bener. Udah belum pilot lagi. Penyimpanan harus bener. Tidak boleh tempat lembab. Nyuci pun harus bener. Tapi ini juga beda sih dibanding Shoe yang sebelumnya yang X14. Ya. Lebih halusnya. Ya, dari leathernya. Mungkin jahitan sama ya. Dari kombinasi leather sama meshnya. Maksudnya kalau yang lama dia ininya full nih. Yang bagian ininya. Betul. Kalau ini ada apa nih sebutan ya. Berarti. Ini ya. Lebih halus aja enak nih. Ya. Ini masih leather lah. Kombinasi lah. Cuman beda di bahan aja material. Dia punya visor juga lebih wide daripada. Iya. Lebih luat lah. Lihat sih. Terus yang di depan. Dia punya incoming sirkulasi udara. Lebih lebar juga sih. Lebih lebar. Helm ber-SNI itu. Kita bisa membedakan di mana helm yang black market dan tidak. Hmm. Kalau yang berlogo SNI. Artinya itu resmi distribusi oleh PT Pakasa Bangun Sarana. PT PPS. Oke. Kalau tidak berlogo SNI. Nah itu. Barang-barang biasanya dari black market ya. Dari cross country. Dari negara-negara. Iya, iya, iya. Kekurangannya apa? Kalau yang tidak berlogo SNI itu. Lebih susah kita trash kalau untuk kejadian jenis. Kayak misalnya kecelakaan. Oh iya. Kalau kecelakaan misalnya. Oke. Ada kesalahan pabrik di helmnya. Gak bisa diklaim? Gak bisa ke kita. Oh iya. Belinya di mana dulu nih. Kalau yang berSNI ya kita bisa laporkan ke pabrik langsung. Ya walaupun anggapnya sama ya. Ya. Kita kan punya direct channel langsung ke pabrikan. Betul. Jadi kita bisa tanganin kalau ada kejadian-kejadian seperti itu. Kalau tidak berlogo SNI. Nah itu gak bisa ke kita. Mungkin ke tempat dia beli kemana gak tau. Ya itu seperti pembuktian ya. Oh bahwa helm ini ternyata kesalahan pabrik. Seperti itu. Itu salah satunya. Yang kedua kalau di Indonesia itu helm yang bersertifikat SNI itu sudah bisa free treatment ya. Di salah satu official. Wih maintenance gitu ya. Official retail store kita. Yaitu di The Ride di Jakarta Rada Dalam. Hmm. Ada di PIC juga. Ah. Iya baru buka tuh. Kemarin abisnya sana. Betul. Itu apa aja berarti tuh treatmentnya. Ya. Servis helmnya. Ya spa lah. Oke. Spa buat helm. Tadi udah ngobrol-ngobrol. Lo gak cobain. Iya mau nyobain dong. Iya mau nyobain dong. Guys nyobain ya. Aduh jadi malu diliatin. Size M. Waduh. 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 Waduhnya negatif positif. Enak banget. Enak ya. Ada kaca di depan mau ngaca. Hmm. Boleh dilihat dulu kalau mau ngaca. Featingnya gimana Mas Jud? Hmm? Featingnya pas gak? Ini lo bisa pasang kardo. Lo bisa pasang kardo di sini. Kan ada slotnya kan? Ada. Ada slot intercom. Apa speaker. Iya. Kalau lo ada acara touring dalam waktu dekat. Ya lo bisa pakai ini sama kardo. Kan cocok sama motor. Ini sih emang tak buat nanti jadi helm buat touring sih pak. Sekaligus buat sirkuit. Wah. Mantep. Waduh. Asik ya. Oke gak? Oke. Hahaha. Oh iya sama mau nanya lagi. Ini untuk visor ada pilihannya kah? Ada. Ada beberapa warna visor kita. Dari yang warna-warna rainbow. Yang metallic ada. Wah ada iridium juga buat deh. Iridium ada. Yang merah? Merah ada. Wah. Hampir semua warna kita ada. Jujur lebih suka yang versi motif dia ketimbang polos. Soalnya yang motif itu kayak lebih sleek aja kelihatannya. Dari depan terus dari belakang kayak enak gitu dilihatnya. Iya. Kalau Pak Afan sendiri lebih pilih yang ini atau yang 804 tadi? Aduh. Itu pertanyaan berat dong. Sebagai tribut luar-luaranya. Oke. Saya 804 sama ini ya. Kalau itu beda sebenarnya. Oke. Kalau itu kan trikomposit fiber. Kalau ini kan fiber. Jadi kelasnya gak bisa disamain. Gak bisa disamain ya. Iya. Gak bisa disamain. Jawaban diplomatis. Gitu deh kurang lebih. Oke guys paling seperti itu aja untuk vlognya. Jadi gak nyangka banget ternyata beneran. Beneran ditantang sama Shoe Indonesia. Dan beneran langsung dapet helmnya nih. Yang Shoe X15. Tipe yang Marques. Yang merah biru ini. Emang ya teman-teman subscriber lama pasti tau. Gue suka warna yang merah biru. So ya paling ini adalah helm tempur. Di edisi 2024. Untuk gue pake touring. Pake track day apa. Ya tapi gak tau juga sih nanti. Tapi nyobain yang Nolan atau gimana ya kan. Iya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye 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 bye.